Ketemu lagi dengan KDS UPVC, kali ini kita akan mereview rumah Pak Dadi yang berlokasi di adres Cibubur. Nah ini ada pintu utama, modelnya double swing, daunnya pakai kayu, kusennya pakai UPVC. Nah UPVC di rumah ini menggunakan warna walnut, dark walnut lebih jelasnya. Nah pintu kayu ini dibuat persis menyerupai dengan profilan UPVC, sehingga pintu ini bisa dipakai kunci multipoint locking seperti UPVC. Yuk kita lihat detailnya ke dalam. Nah ini pintu kayunya yang dibikin seperti profilan UPVC. Ini bisa dilihat, ini kunci multipoint locking, semua sampai atas. Jadi seperti persis dengan UPVC. Cara kuncinya pun seperti UPVC. Terus engselnya pun pakai engsel UPVC yang biasa kita pakai merek Euroquin. Nah handle-nya ini pakai digital lock, jadi pakai sidik jari dan juga pakai password. Nah coba kita tes tutup ya, seperti ini. Nah cara kuncinya di engkol ke atas, udah langsung kunci. Dari luar nggak akan bisa dibuka. Karena kalau sistem kunci seperti ini, digital lock seperti ini, dari luar cuma begini aja. Ya, ini saya kasih lihat. Nah gini aja. Tapi ini tidak bekerja sama sekali. Ya, itu pakai sistem handle digital lock. Nah pintu sebelahnya yang pasif, sistemnya pun sama seperti KD Supervisi bikin untuk pintu double swing. Ini pakai interlock flashboard. Cara bukanya seperti ini aja. Nah ini langsung terbuka. Nah ini bisa dilihat, kita ada semua ada keep ya. Fungsi untuk apa? Untuk mengunci bagian sini. Jadi pengait kunci multipoint locking ini ke pintu bagian ini. Ini dilengkapi dengan pie karet semuanya. Semua pie karet. Daun pintu semua pie karet seperti UPVC. Persis seperti UPVC. Cara kuncinya seperti ini. Persis seperti KD Supervisi bikin. Nah ini sudah langsung kunci semua. Sebelahnya tutup. Tarik handle-nya. Kunci dan rapat semua. Nah pintu kayu ini, pintu utama ini. Engselnya menggunakan engsel yang biasa kita pakai untuk UPVC. Nah ini engselnya. Ini kusen UPVC dengan warna dark walnut. Ini bisa dilihat ya. Ini groove-nya semua dibikin untuk engselnya. Engsel yang pakai UPVC. Ini ada karet juga, karet PDM. Dan ini semuanya langsung plug and play. Di kayu ini dan yang pasti di UPVC juga. Nah di posisi dekat pintu utama, ini ada jendela double swing. Tapi double swingnya tidak begini ya modelnya ya. Ini buka satu arah, kanan semua. Seperti ini bukanya. Nah seperti ini bukanya. Ini jendelanya pakai casement. Casement atas dan bawah. Lalu dilengkapi standar KDS. Menggunakan multi point locking dan juga extension link. Sehingga penguncian bisa dari bawah sampai dengan atas. Jadi rapat sekali. Debu tidak masuk. Lebih kedap suara. Serangga pun tidak masuk sama sekali. Coba kita tutup ya. Nah langsung kunci. Atas rapat, bawah rapat semua. Sebelahnya pun sama. Nah seperti ini ya. Nah ini ada casement. Ini yang kita sebut dengan casement. Jadi kita pakai casement ini adalah seperti engsel fungsinya. Nah ini casement. Kita pasang casement ini atas dan bawah. Coba kita tutup ya. Seperti apa ya. Nah bisa dilihat kalau ditutup ini langsung teguk semua ya. Seperti ini ya. Kita buka coba. Nah seperti ini. Ini namanya casement. Terima kasih telah menonton. Nah sekarang kita ada di posisi ruang tengah. Ini ada kamar. Ini pintu menuju kamar. Ini handlenya pakai standar dari KDS UPVC. Ya. Jadi bukan handle yang seperti tadi ya. Digital lock. Nah ini nih. Cara kunci seperti apa? Seperti UPVC. Nah engkol ke atas. Tinggal kunci. Karena daun pintunya dibikin seperti UPVC. Seperti profil UPVC semua bagian-bagian sampingnya. Sehingga bisa digunakan multi point locking dari UPVC. Yuk kita masuk ke dalam kita lihat detailnya. Nah sekarang kita ada di posisi kamar. Ini ada jendela swing 4 daun. Bukanya 2 ke kiri dan 2 ke kanan. Ini pakai engsel. Nah kalau pakai engsel. Jendelanya bisa dibuka full seperti ini. Ya 90 derajat. Ini bukan casement tapi pakai engsel. Nah ini ada atas dan bawah ini apa? Ini adalah wing brake. Gunanya buat apa? Biar jendelanya tidak terus ke sana ya. Istilahnya ngejeblak ke sana gitu loh. Jadi stop di posisi sini. Ini pun sama. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini. Sistem pengunciannya. Ya seperti standar KDS UPVC. Pastinya kita pakai multi point locking. Di semua 4 jendela ini kita pakai multi point locking semua. Ya. Nah ini desainnya sangat bagus sekali. Dari kontraktornya pun desainnya sangat bagus. Ya. Jadi 4 daun ini begitu dibuka. Sirkulasi udaranya sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Oke sekarang kita ada di posisi ruang tengah. Nah ini bagian belakang rumah. Ini ada pintu folding. Warnanya pakai dark walnut. Jadi UPVC kita warnanya dark walnut. Kita bikin pintu folding. Nah ini folding ada 1, 2, 3, 4, 5 daun. Ya. Cara menutupi seperti apa? Ya seperti standar KDS UPVC. Tinggal digeser. Tinggal digeser. Nah ini ada handle ya. Handle tarik. Puter handle ini. Lalu handle ini juga sama. Tarik ya. Tarik. Puter handle ini. Nah ini langsung kunci. Jadi tidak perlu pakai flashboard lagi. Flashboard atas atau bawahnya tidak perlu lagi. Ini satu swing. Cara ngunci seperti apa? Tinggal tutup. Angle handlenya ke atas. Tinggal puter naik kuncinya. Langsung ngunci semua. Ya. Folding ini kita desain. Ya. Terusnya kita reset. Menggunakan warna walnut. Ya. Kita melalui beberapa tahapan reset. Karena ini adalah barang baru. Ya. Barang baru dari KDS UPVC. Ya. Kita reset dulu. Untuk bikin mint folding seperti ini. Hasilnya. Ternyata baik sekali. Sangat bagus sekali. Terima kasih sudah menonton. Oke. Ini ada pintu single swing. Ya. Seperti tadi saya jelaskan di awal. Daun pintu pakai kayu. Kusennya pakai UPVC. Warna walnut. Ya. Ini dilengkapi dengan door cluster bagian atasnya. Ya. Banyak orang berpikir. Kalau kusen UPVC. Atau pintu UPVC. Tidak bisa pakai door cluster. Salah. Itu bisa. Ya. Pintu kayu pun bisa. Tidak ada masalah. Ya. Oke. Jadi gini. KDS UPVC. Bila membuat suatu produk. Dari jendela. Pintu. Dan sebagainya ya. Yang berkaitan dengan pintu dan jendela UPVC. Itu kita selalu melalui tahap riset. Ya. Tidak asal bikin. Tidak asal potong. Tidak asal las. Ya. Itu tidak seperti itu. Tidak asal bolongin untuk lubang kunci. Tidak. Kita pasti semuanya. Ya. Kita riset dengan baik. Ya. Hasilnya akan menjadi pintu dan jendela yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax